DIN SIKNA ZERURIH TAKYA DIN PARAMALU TAKYA DIN PARAMALU TAKYA DIN NI SIKHAGA WA IHRAHI DISA NABINA Bismillahirrahmanirrahim Penting sekali untuk belajar agama Supaya bisa mengamalkan agama Orang yang tidak mau belajar agama Seperti orang buta Dia tidak akan tahu Mana yang hak, mana yang batil Mana yang benar, mana yang salah Ketika seseorang tidak mempunyai penglihatan Maka dia akan salah dalam melangkah Kalau dia tidak dituntun oleh seseorang Maulana Yusuf S.A.W. mengatakan Bahwasannya semua orang di dunia ini buta Terus yang bisa melihat siapa? Yang punya penglihatan siapa? Yang bisa melihat adalah Muhammadur Rasulullah S.A.W Untuk itu semua orang di dunia ini Berjalan dengan tuntunan Rasulullah S.A.W Dituntun oleh beliau Karena keedahnya apa? Seseorang yang tidak bisa melihat Maka dia akan berjalan dengan Dituntun oleh orang lain Menjadi buta itu bukan satu penghinaan Bukan satu kehinaan Seorang buta Karena Allah S.A.W. yang membuat dia seperti itu Dia tidak salah apa-apa Akan tetapi Kerugian orang yang buta Orang yang tidak melihat tadi Ketika dia berjalan Tidak dituntun oleh orang yang bisa melihat Inilah kerugian dia Maka apa beliau sampaikan tadi Semua orang buta di atas dunia ini Pemerintah Dia buta dalam pemerintahannya Seorang pedagang Dia buta dalam perdagangannya Apabila tidak Dia tidak mengetahui perkara yang hak Maka dia adalah buta Dia akan berbuat kesalahan Petani Dia buta dalam pertaniannya Seorang buruh dan pekerja Dia buta dalam pekerjaannya Orang ahli ibadah Dia buta dalam ibadahnya Karena dia tidak tahu cara beribadah Dia akan beribadah Menurut kebiasaan Dan adat saja Maka beliau katakan bahwasannya Seluruh manusia di dunia ini Buta Tidak mengetahui Apa yang benar Apa yang salah Tidak tahu Mana yang benar Mana yang dusta Jadi manusia terlahir Dari perut ibu mereka masing-masing Dalam keadaan seperti ini Terus yang bisa melihat siapa Yang bisa melihat Yang punya pengetahuan itu adalah Muhammadur Rasulullah Untuk itu Rasulullah SAW Berda'wah Mengajak manusia Mari ikut dengan saya Saya akan menunjukkan jalan kepada kalian Bagaimana supaya Semua orang-orang ini Berjalan di belakang Seorang yang melihat Seorang yang punya ilmu Punya pengetahuan Untuk itulah Tanggung jawab yang pertama sekali Yang diberikan oleh Rasulullah SAW Untuk membimbing Menunjukkan jalan kepada manusia Yang ini dakwah Inilah tanggung jawab pertama yang beliau kerjakan Karena dakwah itu adalah Pintu untuk semua kebaikan Seluruh kebaikan ada dalam agama Untuk mewujudkan agama beliau berda'wah Setelah orang-orang menerima dakwah Maka orang-orang pun menuju ke arah agama Maka dia telah mendapatkan seluruh kebaikan Beliau SAW bersabda kepada Abu Sufyan Wahai Abu Sufyan Allah SWT telah mengutus saya Dengan memberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat kepada saya Maka dapatkanlah kebaikan itu dari saya Ambil lah kebaikan itu dari saya Karena Abu Sufyan ini terus menentang Rasulullah SAW Bahkan setelah Abu Jahal mati Dia masih tidak mau menerima ajakan Nabi SAW Kemudian setelahnya Allah SWT berikan taufik kepadanya untuk beriman Maka apa yang beliau sabdakan Maksudnya saya membawa seluruh kebaikan dunia dan akhirat Seluruh kebaikan ada di dalam agama Dan Allah SWT telah berikan agama tersebut kepada anda Agama itu Allah telah berikan kepada Rasulullah SAW Untuk itu beliau adalah orang yang melihat Orang yang punya penglihatan Beliau adalah orang yang memiliki cahaya Yang memiliki pelita Ada dua cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasul Cara Rasulullah SAW Inilah dua cahaya Dua-duanya ada pada Rasulullah Untuk itulah Hadir Haji Rahmatullah SAW mengatakan bahwasannya Seluruh manusia di dunia ini buta Tidak bisa melihat Mereka tidak tahu mana yang benar mana yang salah Maka penting bagi mereka untuk menerima dakwah Nabi Penting bagi mereka untuk yakin terhadap perkataan Nabi Penting bagi mereka untuk menjadikan usaha mereka seperti usaha Nabi Maka seluruh pintu kebaikan akan terbuka Seluruh pintu kesuksesan Kebahagiaan akan terbuka Ketika seseorang ambil kerja ini Maka segala pekerjaan akan bisa dikerjakan Tidak ada lagi pekerjaan yang susah baginya Karena dalam kehidupannya sudah ada dakwah agama Dalam kehidupannya sudah ada usaha agama Maka dia akan beramal selama bertahun-tahun Dan dia tidak akan meninggalkan amal Ada satu orang di tempat kami Orangnya masih hidup Cuman sekarang sudah lemah Dia katakan sudah 30 tahun Saya tidak pernah ketinggalan keluar 3 hari Karena apabila seorang telah berusaha untuk beramal Allah akan bukakan jalan untuknya Jadi sudah 30 tahun Tidak pernah tinggal keluar 3 harinya Dengan pekerjaannya Dengan kesibukannya Dan dengan keduniaannya Kemudian ada satu orang lagi Dia katakan sudah 12 tahun Saya tidak pernah ketinggalan jauhlah Kenapa? Karena dia berusaha Ketika seorang itu berusaha Allah akan bukakan jalan